Adem-adem silir-silir seperti Bajan yang sedang jalan-jalan di sungai. Dan dia scouting terus, ngebuka map, cari tahu informasi berada di mana teman-teman dari tim RRQ. Oke, dan tentunya kita bakal lihat udah ada Bajan di dalam rumput sana. Para pemain dari tim RRQ, Hoshi. Mereka RRKT, baru-baru ditumbangkan R7, bakal ngebalikin. Lihat, dendam R7 di arah top lane RRKT hampir di takedown di arah early game. Bahkan harus mengeluarkan flicker di menit bawah satu. Dan ini ngebuat bahwa dominasi R7 di atas begitu berasa RRQ begitu kesulitan untuk menyentuh minion. Sedangkan di area mid lane, RRQ pun harus berlatih tapi RRQ-nya begitu sekarat. Perhitungannya sangat sempat ditambah dengan Bajan yang berhasil di sekarat top lane. Tiba-tiba tim Evo Station mendapatkan first blood-nya. Tuh Kang Somai ditabrak di rail. What the hell? Oh my God. Di area top lane, Mereka RRKT. Dapet di satu poin dan udah 175 ribu like. Ingat, 200 ribu like. Akan ada tantangan aku keliling. Pak, aku tanda juga boxer jadi cepetan. Langsung like sekarang kalau mau ngeliat aku tersiksa. Pakai first blood di arah top lane kali ini. Bener. Dari replay by us, kita ngeliat kalau itu Bajan sampe nemenin ke arah atas. Membuat dari rack-nya bisa memenangkan lane-nya. Nahan lane-nya dengan baik. Tapi ada pertukaran sepertinya scene-nya udah mulai bergerak ke area top lane. Dan R7 menuju ke area bottom lane. Ada trade lane dari tim ArrQ OC. Lihat lemon di bawah kakinya ada apa? Ada apa? Buff-nya One. Berarti link tanpa buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Kamu semua yang lagi nonton pastinya. Dan RQ OC di area tengah mereka udah cukup nge-secure early gamenya. Dengan mencuri blue buff milik Evo's Legend. Tapi lemon kali ini dalam bio udah terlalu low temen-temen dari Evo's Legend. Mereka gak mau terlalu overcommit mula perhitungan yang sangat tepat. Tapi lompat langsung ke arah belakang. One mengamung karena dicuri dari blue buff-nya. Yang kesempat dikeluarkan R7. Lihat banget coba diambil tapi ternyata kali ini mic-nya masih ada di atas. Kita lihat di arah bottom lane. Bakal coba di pick up dan gak berhasil untung. Suara gua kenceng masih masuk kalau pun tipis. Dan di arah top lane seperempat darah. Dan reaksi masih ada uplinya. Dikejar gold spout lane. Ternyata kudanya gak cukup kencang. Bukan kuda Leomo. Yes, bukan kuda-kuda juga. Dan Bajan bergerakannya top lane. RKT ketika dia tinggal dia gak bisa bertahan sendirian. Tamus gak terlalu kuat. Masih bisa survive tapi dikecara bahwa Wanana Mabani dari Poti didapatkan. Sin, kali ini ditumbangkan. Wanana Mabani ditumbangkan. Tapi masih ada Tempus Atlas dipaksa Albert by Alien. Gak berani masuk karena itu adalah satu hal yang berbahaya. Iya, sekarang ada follow-up dari Evo Slation. Dari Evo Slation di belakang. Rumpim sudah dikeluarkan. Lemon mendujukan rata-rata dari Evo Slation. Evo Slation begitu low tapi Lemon dan pinnya pun tumbang. Albert mencakar-cakar dan Pentagon pun ditumbangkan. Dua gil pertukaran dari kedua tim. Dan lihat Lemon air terjun pengantin. Membuat seorang Pentagon harus main air dan becek di arah top lane. Yes, kecipa-kecipuk perteperangannya bagus banget dari kedua tim ini. Di area atas tradingnya begitu mahal untuk keduanya. Kita melihat kalau rotasi dari Link itu susah banget sih untuk dialog. Dan Wan masih bisa dapetin dua poin. Itu dia. Oke, Budhe. Dan kali ini blue buff bakal coba diamankan oleh Wan Anamani dari Ponti. Dan info aja udah ada dua yang berhasil di arah top lane. Air 7 terkena damage cukup banyak. Wan masih berhasil mengamankan dengan adanya retribus yang dibalikan oleh seorang Finn. Tapi ternyata Wan dapetin R7. Satunya terakhir tempat top lane. Masih ada Albert dan ternyata. Oh my God. Ivo main dengan berhasil. Water shut down. Kali ini Albertnya jadikan. Banyak alien yang masih bawa lebih. Dicoba dicakar. Reksi bawa kemana dan masih bisa pulang. Muda Boxer. Iya, si Ivoz ini harus kehilangan Wan. Walaupun dia ngedapetin blue buff-nya. Tapi, Arad Kihoosi mereka gak mau ngelepasin Wan. Mengambil kesempatan dengan sangat baik. Amor Wendat memang miss. Gak bisa ngedapetin. Tapi Reksi pun harus tumbang langsung di super dive oleh Arad Kihoosi. Begitu mula dengan Turret yang hilang di area mid-end. Terbuka sudah jungle milik Ivoz Legend. Kali ini blue buff-nya akan sangat sulit di secure oleh Ivoz Legend. Dan Albertnya tiga, Budemonstrum menuju ke arah turtle. Kali ini tapi masih ada pendragon. Lihat ada air terjun pengantir dari seorang lemon. Banda di garis depan. Udah ada retribution gak apa-apa bisa diamankan oleh tim Ivoz Legend. Harusnya langsung ada Artex Vox karena belakang. Banda terengar damage. Dan masih ada revenge. Dan masih ada evento. Zika Rooki. Udah mulai pojok. Tua dragon ke arah fin. Dan berhasil ditumpangkan. Dan Sid, lihat bajannya. Mengejar kemana seorang Sid di sisi lain. Albert tak tercover. Sid ditumpangkan. Tunggang sampai ngejemurkan. Oh my god. Arad Kihoosi gila dengan tiga player-nya Budemonstrum. Hanya ditukarkan dengan satu bandragon saja. Tapi Arad Kihoosi. Mereka tahu betul ketika gak bisa memenangkan perperangan. R7 mengambil kesempatan itu untuk melakukan push di area bottom lane. Ada pertukaran tiga player untuk satu turun. Bukan pertukaran yang baik tentunya untuk Arad Kihoosi. Karena di area atas mereka gak bisa nge-defense-nya sama sekali. Ivoz Legend beran tapi pasti melakukan push terhadap Arad Kiho. Bahkan ini jungle-nya juga mulai dicolong-colong. Semuanya dipush. Dan tiba-tiba saja peperangan terus terjadi di area tengah. Bajan kasih pressure yang gak sudah-sudah. Terus-terusan gak berhenti-berhenti. Oke Budemonstrum. Bajan langsung ada power of weapons. Lepon dibalikan keadaan. Rampai. Bajan semua DP sudah mulai masuk. Tapi Bajan tidak bisa bertahan. Langsung ada yang over. Ternyata tidak. Bajan diamankan. Dan Budem lihat. Dua yang terangkat terhadap seorang RKT. Dan RKT. Item pertamanya adalah si Albert. Dan pendek lakukan dari bottom line. Bakal dengan buntut dari tamusnya. Mencoba mendapatkan seorang R7. Dan tak berhasil. Setelah itu Albert bakal dapetin satu buah blubab. Ingat. Link tanpa blubab bagaikan aku tanpa kamu. Dan Albert. T-nya tiga. Bayi alien. Ini nakal sekali. Bayi alien. Jangan mencuri. Bayi alien. Jangan mencuri. Tapi sudah mencuri. Dan dia tajir melintir banget kali ini. Dari 10 pemain Albert lah. Yang paling tajir dia gak kengal. Belum satu kali dia terpik off. Tapi itu gak cukup untuk menghentikan. Dominasi yang dimiliki. Kali ini blubab dibagi ke area scene. Karena Albert udah mencuri. Dan bagaimana nasibnya dengan Wan. Tanpa adanya blubab. Ini akan begitu sulit untuk dia berotasi. Bajan sudah muncul di area bawah. R7 akan terhimpit. Wan pun sudah berada di area bawah. Bersama dengan RKT. Bajan sudah bersiap-siap. Dan R7 terhimpit. R7 sudah dikeluarkan. Mencoba untuk kembali saja. Karena mereka sudah melihat ada lemon di sini. Yang cukup sekarat. Ivo Saijan gak mau mengambil resiko. Terlalu ngeputin di area top lane. Terjadi peperangan. Ada di area top lane. Masih mau lebih. Dan Pendragon masih berhasil. Tapi scene lihat. Udah mulai sedikit-sedikit. Ini cicaknya bandel. Dan ternyata mencabut. Berdapat seorang Pendragon. Dan ternyata Pendragon udah balik. Ternyata kali di resi. Diabatkan. Lihat. Sudah kubilah. Scene-nya cicak yang bandel. Dan kita menjatuh 190 ribu. Satu lagi. 9 ribu lagi. Bakal ada hukuman untuk Ranger Mas. Jadi buat kalian yang mau melihat Ranger Mas. Selebrasi. Jangan lupa. Kasih like-nya. 9 ribu lagi. Karena ada tempel snow plate. Di ratus RKT. Harus tumbang. Walaupun ada kombo yang sangat baik. Tapi Finn akan dibalaskan. Bayaran untuk. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Membuat sesuatu. Rakyoshi dibukul mundur. Tapi mereka sudah cukup puas. Untuk nge-shutdown seorang RKT. Gila ini bisa dimana. Point kill dari Wan sudah cukup banyak. Tapi gold-nya dari Rakyoshi sudah cukup tinggi. Pendragon mencoba keliminian. R7 gak bisa berani. Dan Bajan cukup mengganggu. Menakutkan R7. Harus reset kembali. Tapi Rakyoshi memegang tiga lane. Yang benar-benar sangat unggul. EVOS Legends tertekan. Dari jiwa dan batin di game yang kedua kali ini. Iya. Karena tanpa adanya tier pertama. Tourette itu akan membuka sekali. Dari jungle milik EVOS Legends. Semakin bebas bergerakan dari Rakyoshi. Memasuki jungle milik EVOS Legends. Terima dari retoplin. Terima dari retoplin. Terima dari one scene. Kabur saja dengan Dark Knight Falls. Iya. Langsung ada Albert. Tanya tiga. Lagi-lagi Albert jangan mencuri. Albert mencuri. Dan berhasil. Bajan bakal coba lihat Likanpot. Satu kali aja. Itu baru kukuh kelingking. Lihat Reksi seperempat darah. Bayangkan. Kalau jempolnya yang kegaruk. Reksi bakal bisa tumbang. Budi Bongstar. Iya. Dan ini lagi dan lagi. Di retoplin. RRQ sim. Mereka gak akan ngelepas ini. Di bandera. Pendragon Alambaya sudah mengeluarkan Inverno nya. Tapi akan dia bisa bertahan. Karena Lemon. Sudah melengar nge-burst. Gagal untuk nge-burst. Seorang Pendragon. Pendragon masih bisa selamat. Dan kembali. Pendragon selamat. 25 ribu netlot untuk aral-arki. Lihat. 4 ribu. Di atas bottom line. R7 masih mau lebih. I'm off and the talent. Keluarkan dua yang terkelas. Ada Tempestoplin. Karamela Reksi. Langsung ring yang over. Terima kasih. Dan one last hit. R7 ditumbangkan. Dan Tempestus lihat. Terlalu gelap. Gak kelihatan apa-apa. Gak kedengeran juga. Karena kegelapan. Sedangkan itu. Lihat ada wanita-anak badi. Dari poti. Berhasil kabur. Bude bongsan. Menyisikan rakyat. Seorang diri dikejar-kejar. Apa sudah melihat. Dan dicakar satu lagi. Masih bisa kaburkan. Dan sunpo nya gagal. Untuk menyelamatkan dirinya. Ada kasih tumbang. Tapi pembacaan di atas belakang. Dan mengelakuinya spirit away-nya. Robe juga dikeluarkan. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi terpisah. Ar-ar-gyo Hosi. Membalas kematian dari R7. Dan lemon udah punya lightning sunshine. Kali ini bakal burst banget. Air terjun pengantin dari seorang lemon. Dan di sisi atas. Lihat wanana-anak dari poti. Nih bakal dikejar abis-abisan. Bakal disuruh pulang kampung. Ngamati marah Ar-ar-gyo Hosi. Iya cuma punya red buff. Dan sekarang kita bisa melihat. Dari lord kembai mandiri. Lord pertama di game. Yang kedua sudah hadir. Dan wan bersemunyi di dalam bus. Albert. Apakah dia tidak menyadari. Bahwa ada wan di situ. Wan itu sudah mulai muncul. Oke budi. Mosa tempat-tempat telah dikeluarkan. Lemon masih bisa didari. Dan lihat. Iwan anamban dari poti. Di fast hand. Jempolnya terlalu licin. Membuat dia selamat. Dari geng di arah top lane. Sedangkan di arah bottom lane. Pedrakon masih bertahan. Satu versus tiga. Lihat di duain aja. Udah gak enak. Kamu lagi ditigain. Masih ada satu botol yang mau pencet. Dan lihat. Iwan. Wad. Gak berhasil menambahkan point. Sedangkan Pedrakon harus tak. Ini kerugian. Dan ini bencana. Karena. Soalnya Pedrakon tumbang. Di saat ada lord yang terhormat. Yes ini akan menjadi sangat mahal. Untuk Araki Hovisi. Kalau dia berhasil mengamankan lordnya. Sangat membantu tentunya. Untuk memasuki inhibitor. Di area top lane. Menjadi pengalihan isu pula. Karena masih ada turret. Di area tengah. Di area atas. Albert. Mulai mereset. Mereka gak mau mengambil resiko. Menunggu timing yang tepat. Menunggu semua resource skillnya. Hadir. Karena scene. Dark Knight's Falls nya. Masih dalam cooldown. Mereka gak mau mengambil resiko. Kalau perang tanpa adanya Dark Knight's Falls. Iya. Karena itu bagaikan perang. Tanpa pedang. Tapi pakai sumpit. Jadi agak cukup kurang. Ditusuk-tusuk ya. Iya. Kurang sakit damage nya. Tapi. Di sisi lain. Lihat. Vendragon udah punya dua item. Dan di sisi lain juga. Rekatnya menuju ke arah Blade of Despair. One masih bisa punya 6.000 gold. Padahal dia. Susah banget. Langsung ada satu buat Tempest. Sobleta juga. Rampo FG berhasil. Buda Monster. Iya. Dan Lemoyne di arah belakang. Bersama dengan Vincin. Semuanya udah berotasi. Karya jungle milik Evil Legend. Pergerakan dari One. Susah banget untuk ditangkap. Dia butuh R7. Untuk mengunci pergerakan dari One. Karena Zero Lockdown disini. Yang paling kuat adalah Ruby. Dari sisi RRQ Hosi. Oke. Kali ini Rekatnya mencoba untuk melakukan defense di arah top lane. Tapi reaksi bakal coba untuk membayang-bayangi. Lihat. Pergerakan Rekatnya sebagai back. Papan atas kali ini di arah top lane. Sedangkan bacan. Wow. Mencoba untuk mendapatkan satu buah. Kabur. Dan ternyata Rekatnya yang ditumbangin. Dibalikkan kanannya. Rekatnya mengidar. Dan disana sinya tumbang. Pendragon pun juga. Pertukaran dua untuk satu. Ini tidak adil Buda Monster. Dan lihat. Pergerakan Rekatnya Rekatnya masih mau lebih diam. Objektif Yemi mendapatkan satu turret di arah mid lane. Dan ternyata mereka menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Begitu banyak keuntungan yang diambil oleh Rekatnya. Rekatnya mendapatkan dua poin kill ditambah satu turret. Sangat berbeda. Evil Legend memang mengekir satu poin kill terhadap Sin. Tapi Lemonnya dalam bayar backup yang sangat cepat dari RR Kihoshi. Surprise attack. Ada backup yang siap untuk melindungi Lemon di area tengah. Oh my God. Kali ini Albert bakal mendapatkan Lord. Ini kalau Lordnya. Didapatkan RR Kihoshi. Ini bakal menjadi bencana. Dan Reksi terdiam. Apakah dia sedikit malu dengan R7. Tapi ternyata dia terlebih. Tidak ada beli. Dan Reksi. Apa yang terjadi? Ayan Naon. Ender. Iya. Tidak bisa ngapa-ngapain. Dan sekarang malahan satu persatu dari First Legend berhasil. Di pick off. Mementara RR Kihoshi semakin percaya diri untuk melamankan Lord yang pertama. Tanpa adanya kontes. Malah mereka mendapatkan bonus. Poin pick off di area jungle. Oke. Dan katanya sisa 5 ribu like lagi. Dan ternyata Ravif disana. Bajan masih terlalu kuat. Lihat. Hanya cuma basah kuyuk saja. Tapi Bajan masih selamat hidup. 5 ribu like lagi. Kita menuju ke 200 ribu. Kita bakal siap-siap tepuk tangan untuk kalian semua. Hanya dalam satu match. Kita 200 ribu like BDM. Iya. Dan kalau bisa 300 ribu biar OJ pake duster. Ya Allah. Langsung nyebut. Langsung nyebut. Tapi sekarang Evil Legend mulai dub dig digster. Ketika semua ini betternya akan terekspos. Dengan adanya kedatangan Lord di area bottom lane. Bersama dengan Albert yang akan nge-push. 3-land push akan dilakukan. Finn sebagai frontliner dari RRQ OC. Sudah ngebuka jalannya. Dicek semua bash-nya. Biar gak ada surprise attack dari Evil Legend. Mereka gak mau ada pergerakan yang mencurigakan dari Evil Legend. Dan level sudah dibuka. Dan one-nya terpikop di area top lane. Oh my god. Ini bencana untuk Evil Legend. Dan lihat di area bottom lane. Ini betternya sudah didapet kali seorang Albert. Link gak bakal bisa meng-cover. Bajan sudah tersakiti. Tergaruk hatinya. Tapi masih bisa selamat. RRKT udah gak punya blinker lagi. Mereka mau start. Dan lihat. Lordnya bebas banget. Tapi di area mid lane. Sebentar lagi bakal coba di dive in oleh para pemain dari tim Evil Legend. Iya. Dan mencoba dari tengah. RRQ OC juga keluar. Pada tergelap semuanya. Belepok-belepok-belepok. Metragon masih bisa selamat. Dengan adanya Inferno. Di area belakang. RRQ OC juga mau memers. Maksakan diri karena Super Minionnya juga akan hadir. Di area top lane. Mulai berfokus ke arah inibitor. RRQ OC begitu kewalahan. Mau bagaimana caranya untuk men-defense. Usaha hapus dari RRQ OC. Dan ternyata usahanya masih bisa ditahan. Lihat. Satu wave Super Minion terakhir di area mid lane. Seperti enggak. Udah kecil ternyata minionnya. Udah bisa di-defense harusnya. Tapi ternyata Inibitor bakal coba di-dive. Blowing spotway. Karena belakang. Lihat lemak ditumbangkan. Dan ternyata Sinda dive in. Terlalu dalam. Kili seperti di-dapatkan. Sinda langsung ke-double kill. Bayi alien. Lucky for triple kill. Tapi lihat. Masih mau lebih. Median dan. Seven. Lihat. Bayi alien. Boss kamu. Dan Seven. RRQ OC. Dengan game 2. Dan Evo Legends. Ini berjasa. Mereka akhirnya membalaskan dendam. Dari game yang pertama. Dengan. Seven.